Polisi masih melusuri kemungkinan adanya pelaku lain, korban lain, bahkan ada motif lain dari kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh WONCS. Kita akan bahas bersama dengan Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore, Pak Adri. Selamat sore. Pak Adri, apa yang Anda lihat dari kasus ini? Kalau motif ekonomi sudah sempat disampaikan oleh polisi, motif apalagi kira-kira yang dicari oleh polisi dari kasus ini, Pak Adri? Yang kedua tentu saja adalah soal motif penggandaan uang. Itu harus dibedakan dengan motif ekonomi dalam arti bahwa ketika sudah terima uang lalu kemudian uang tidak dipuasai. Itu secara pidana beda. Yang ketiga adalah ketika ada niat dari para pelaku untuk melenyapkan nyawa anggota keluarga yang telah melihat perbuatan di Cianjur dalam rangka melenyapkan korban-korban sebelumnya. Dan yang keempat adalah terkait dengan upaya peracunan, ini juga dapat dianggap sebagai satu motif sendiri, khususnya untuk memperkuat kemampuan klinik. Dengan kata lain, menjadikan anggota keluarga khususnya anaknya sebagai tumbal. Demikian. Jadi keempat motif yang tadi yang harus ditelusuri itu saling berkaitan atau bisa berdiri sendiri kalau menurut Anda, Pak Adri? Ya tentu kalau tadi memakai istilah dari Pak Kabit Humas tentu bisa saling bertindihan sehingga kemudian menambah jumlah tututan bagi yang bersangkutan dan nanti ujung-ujungnya menambah jumlah lama pidana penjara. Nah khususnya mengenai konteks penggantian uang, tadi juga disebutkan oleh Pak Kabit Humas bahwa pasti harus ditentukan kapan mulainya. Ya kapan timeline uang pertama kali diterima dalam rangka praktek penggantian uang tersebut. Dengan kata lain pula saya menghancurkan agar jangan cepat-cepat menutup ya, menutup periodisasi daripada kegiatan, daripada tindak pidana mereka. Katakan saja ketika dipulai dari ketika menerima uang setoran dari dua orang TKW misalnya, lalu kemudian berakhir sampai pada ketika ada lima orang di Bekasi itu dibunuh dengan kerasudan. Nah itu menurut saya oke bisa begitu, tapi jangan lupa untuk selalu bersedia membuka. Karena jangan sampai misalnya begini, ada saja kemungkinan nanti diterima, diterusuri bahwa ada penerimaan uang yang lain, lalu kemudian diikuti dengan adanya pembunuhan terhadap mereka yang sudah setor. Nah dengan katanya ada kemungkinan pula bahwa korban bukan hanya sembilan tapi lebih daripada sembilan, sebagaimana disejalin oleh polisi selama ini. Begitu. Baik, jadi itu yang masih diterusuri soal korban dan juga kemungkinan pelaku juga ada pelaku lainnya. Nah bicara soal ini kasus pembunuhan yang sampai nekat membunuh keluarga Pak Andri. Triggernya apa sih? Dan begitu cakapnya menyembunyikan di tengah lingkungan yang cukup ramai kalau saya lihat di Cianjur itu Pak Andri? Betul sekali, jadi saya melihat ada tiga hal. Pertama, tidak ada hal yang mendesak untuk membunuh lima anggota keluarga. Dengan kata lain, tidak ada indikasi bahwa lima anggota keluarga itu akan melaporkan. Perhatikan bahwa antara TKP Cianjur dan TKP Bekas itu kan ada selang waktu sekitar satu setengah tahun sampai dua tahun. Artinya tidak ada indikasi, tapi mungkin juga nanti pada saat pemeriksaan baru ketahuan ya, bahwa ada indikasi keluarga-keluarga akan melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa Wawan memang orang baru. Tapi Hanafi itu orang lama. Eh, yang nomor dua itu orang lama. Artinya mereka pernah tinggal di situ dan orang luar, orang tetangga juga tahu situasi di situ. Sehingga sebetulnya mereka amat berhati-hati dengan perilaku mereka. Kalau dan katanya bahwa ada anggota, ada tetangga yang pernah bertanya mengenai untuk apa dibuat lubang, lalu kemudian dijawab bahwa untuk sepintang. Untuk sementara itu segera memuaskan tetangga. Andaikan saja tetangga tidak puas, tentu saja lain cerita ya. Sehingga kemudian menembuhkan keseridaan dan lalu lapor polisi, maka polisi sudah langsung bertindak. Yang ketiga adalah soal korban anak-anak. Ini menurut saya hanya konteks tumballah yang bisa menjelaskan mengenai mengapa. Ada anak-anak menjadi tumbal. Sebab kalau misalnya dikhawatirkan anak-anak ini melaporkan, usianya perlu dua, tiga tahun. Ya, ngerti juga enggak mengenai tidak pidana. Bahkan lahir pun belum kelihatannya. Nah, maka hanya penjelasan bahwa dia hanyalah sebagai tumbal. Yang bisa menjelaskan mengenai mengapa ada anak-anak yang kemudian menjadi korban pembunuhan juga. Jadi begini. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan ada empat motif, artinya ini pasalnya juga yang dikenakan kepada para pelaku bisa berlapis, Pak Adri, artinya ya? Betul. Jadi kalau kita bicara tentang 340, pasti sudah kena semua tuh. Karena sebagai pasal yang paling terberat ya ancaman hukumannya. Bahwa ada perencanaan yakni membuat lubang, ada perencanaan dalam arti ada pembelian saset, kopi saset, lalu memanggil korban untuk datang, mempunjuk korban untuk minum kopi yang sudah dimasuki oleh pesticida. Itu semua dalam konteks pembunuhan berencana itu sudah masuk ya. Sehingga sulit bagi yang bersakutan untuk keluar dari jeratan hukum itu. Demikian. Pak Adri, yang menarik dikatakan oleh Direks Krimum, Pak Kompes Hengki, soal ini bukan sebatas kasus pembunuhan biasa, tapi lebih ke tragedi kemanusiaan. Apa yang bisa dicermati soal pernyataan di Res Krimum ini? Apakah memang karena tidak hanya cukup dengan menetapkan tersangka, menangkap pelaku? Ya saya melihat bahkan dua hal. Pertama, kalau tadi dikatakan oleh Paul Kapolda bahwa ini adalah serial killer atau serial killing, bagi saya ini lebih daripada satu serial killing. Karena tadi motifnya berbeda-beda. Memang pelakunya sama, tapi motifnya berbeda-beda. Sebagai contoh, saya katakan ada empat motif yang bisa saling berjejalan. Itu mengindikasikan bahwa sebetulnya ada empat motif, ada empat serial killing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mencari melihat konteks dukun, klinik, supernatural gitu ya. Bayangkan hari gini masih ada orang yang percaya, masih ada orang yang menjadi korban. Tapi juga saya bisa memaklumi, karena rasanya kelompok ini yang bertiga ini, wawanan kawan-kawan ini, mengejar keluarga, mengejar kalangan terdekat yang bisa dikatakan sebagai kerabat. Sehingga lalu kemudian kerabat ini juga mungkin sekali tidak enak menolaknya. Ya kalau kita misalnya bertemu kerabat kan nggak enak ya. Kalau kita menolak atau tidak mau nerima rasanya nggak enak. Itu juga yang nampaknya terjadi pada kerabat yang didatangi oleh wawanan kawan-kawan. Dan alhasil maka mereka lebih mudah untuk merayu, membucuk, dan bahkan juga menghabisi mereka selaku orang-orang yang sudah pernah melihat perilaku wawanan dan mereka membunuh korban yang sebelumnya. Pak Andri ada tantangan nggak sih nanti dari polisi, kalau misalkan motif dari kasus ini beririsan juga dengan klinis atau tadi supernatural? Tentu saja, karena dalam konteks klinis itu kan tidak jelas hubungan segitiga antara siapa berbuat, siapa yang menjadi korban, dan apa yang menyebabkannya. Atau apa yang menjadi intermediarinya. Kalau dalam konteks pembunuhan kan jelas tuh, siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, dan apa alat yang dipakai untuk pembunuhan. Nah dalam konteks klinis memang nggak pernah jelas tuh. Tetapi kemudian kita sekarang sudah balik kepada, terlepas daripada apa yang menyebabkannya, yang jelas bahwa ada korban mati. Ada korban yang luka. Nah itu saja sudah cukup untuk kemudian menjadi satu bukti dalam rangka penuntutan lagi yang bersangkutan. Begitu. Baik. Sekali lagi soal lingkungan di sekitar. Ini kan berada di rumah yang begitu berdekatan di Cianjur ini Pak Andri. Apa yang Anda cermati soal ini? Sosialisasi masyarakat terakhir Pak Andri agar terhindar dari kasus kriminal seperti ini. Sebetulnya memang ini satu pukulan ya bagi kita sebagai masyarakat yang amat benar mengagumkan kohesi sosial. Yang konon katanya itu lebih kuat terdapat di kampung-kampung tradisional sebagaimana terdapat di Bekasi, di Cianjur. Tapi nyatanya dalam hal ini kok nggak mempan gitu. Nggak ada gunanya, nggak efektif dalam rangka mendeteksi, mencegah kasus kriminal seperti ini. Sehingga lalu kalau memang hal-hal tradisional ini aja nggak bisa, lalu bagaimana dong? Nah untuk itu memang kelihatannya kita harus bicara mengenai perpaduan antara kohesi sosial dari masyarakat tradisional dengan daya deteksi dini dari kepolisian. Nah di sini kan kepolisian juga tidak bergerak, masyarakat juga tidak bergerak, alhasil kemudian terjadi hal seperti ini. Begitu mungkin penjelasannya. Baik. Terima kasih Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Pak Adli. Terima kasih.